Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan persiapan substansial penyelenggaraan KTTK 42 ASEAN di Labuan Bajo sudah berjalan sesuai target, termasuk persiapan keamanan, infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya. Selama keketuaan Indonesia dalam ASEAN Summit 2023 ini akan ada lebih dari 500 pertemuan, hingga saat ini sudah 193 pertemuan yang berlangsung, termasuk pertemuan di tiga pilar ASEAN yang akan diketuai oleh masing-masing Menko di Indonesia. Yakni pilar ekonomi yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 7 Mei, pilar politik keamanan yang akan berlangsung di Labuan Bajo, serta pilar sosial budaya di Bali pada tanggal 9 Mei. Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut akan dibawa ke KTT pada tanggal 10 dan 11 Mei di Labuan Bajo. Selama dua hari penyelenggaraan KTT tersebut, Presiden Jokowi Dodo akan mengikuti delapan pertemuan, tujuh di antaranya akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut yakni sesi plenary dan retreat, pertemuan Indonesia-Malasia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT, pertemuan Brunei Indonesia-Malasia-Philippine East Asian Growth Area atau BIMPEAGA, serta serangkaian pertemuan dengan Parlemen, Pebisnis, Pemuda, dan High Level Task Force yang bertugas menyiapkan visi jangka panjang ASEAN. Salah satu visi tersebut adalah bagaimana upaya ASEAN untuk meningkatkan dan memperkuat diri, sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan. Maka ada visi post-2025, Ketuaan Indonesia juga berusaha untuk membumikan ASEAN di dalam bentuk kerjasama-kerjasama, proyek-proyek yang sifatnya konkret, seperti di bidang kesehatan, di bidang ekonomi bersih dengan IV baterai, kesehatan dengan One Health Initiative, kemudian penggunaan Local Currency, dan masih ada banyak lagi yang intinya adalah membumikan kerjasama ASEAN sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. KTT ke-42 ASEAN pada 10 dan 11 Mei di Labuan Bajo akan dihadiri oleh 11 kepala negara, yang akan membawa sekitar 550 delegasi. Terima kasih telah menonton!